Selamat datang di Jalur Ilmu Channel, channel yang berisi tentang fakta, mitos, sejarah, islami dan pengetahuan lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa negara yang rela membayar penduduknya untuk menikah dan memiliki keturunan. Itu semua dilakukan karena kurangnya keseimbangan, yaitu jumlah perempuan di negara tersebut lebih tinggi daripada jumlah kaum laki-lakinya. Lebih jelasnya silahkan simak videonya. Inilah enam negara yang membayar pria untuk menikah, salah satunya adalah negara tetangga. Statistik dunia juga menunjukkan adanya perbandingan besar antara jumlah populasi pria dan wanita. Di beberapa negara, ketidakseimbangan ini sangat besar sehingga pemerintah harus memikirkan cara agar pertumbuhan penduduk dapat terus terjaga. Salah satu caranya adalah dengan membayar laki-laki untuk menikahi perempuan. Berikut ini beberapa negara yang bersedia membayar pria yang mau menikah di negara tersebut. 1. Italia Di balik citra romansa negara ini, populasi penduduknya sangat kecil dan tidak seimbang. Populasi laki-laki di negara ini jauh lebih sedikit daripada populasi perempuan. Salah satu alasan terjadinya ketidakseimbangan populasi ini adalah pihak wanita yang telah menikah di sana menolak gagasan untuk melahirkan lebih dari satu anak. Hal ini membuat sebuah desa di barat laut Italia menawarkan uang sebesar 2.000 euro kepada orang yang bersedia pindah dan menetap untuk menikahi satu wanita Italia. 2. Portugal Ketidakseimbangan populasi di Portugal sangat besar. Sebanyak 70 persen penduduk negara ini adalah wanita. Ditambah fakta bahwa wanita Portugis tidak mau memiliki banyak anak, membuat populasi negara ini sangat sulit berkembang. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Portugal bersedia membayar sejumlah uang bagi pria yang bersedia menetap dan menikahi wanita asal negara ini. 3. Jepang Berita tentang sedikitnya populasi anak muda di negeri matahari terbit ini bukan merupakan hal baru. Karenanya, pemerintah setempat diketahui telah melakukan beberapa cara untuk menunjang bertambahnya populasi penduduk Jepang. Salah satunya adalah dengan memberikan tunjangan mencapai 30 juta rupiah per tahunnya untuk warganya yang menikah dan memiliki anak. 4. Rusia Di negara ini, perbandingan laki-laki dan perempuannya cukup besar. Setiap seribu laki-laki di Rusia setara dengan 1160 wanita. Akibat adanya perbedaan angka yang cukup besar ini, pemerintah Rusia memberikan tunjangan sebesar 30 juta rupiah hingga 90 juta rupiah untuk pria yang berkenan menikahi lebih dari seorang wanita. 5. Singapura Negara tetangga, Singapura, juga diketahui memiliki tunjangan serupa bagi warganya yang berkenan menikah dan memiliki anak. Banyak bonus yang dapat dinikmati pasangan yang menikah. Bonus-bonus tersebut akan terus diberikan bahkan sampai lahirnya anak ketiga pasangan tersebut. Contohnya, tunjangan persalinan sebesar 8 ribu dolar Singapura. Tidak hanya bonus berupa uang, pasangan menikah yang hendak memiliki tempat tinggal pun akan diberikan banyak biaya potongan untuk membeli tempat tinggal. 6. Jerman Negara ini juga akan memberikan tunjangan bagi setiap pasangan yang memiliki anak. Sejak pihak perempuan dinyatakan positif hamil hingga persalinan, negara akan memberikan berbagai tunjangan. Tidak hanya itu, jika memenuhi persyaratan, tunjangan keluarga sebesar 25 ribu dolar akan didapatkan oleh setiap keluarga. Hal ini dilakukan dengan motif yang sama seperti negara-negara sebelumnya, yakni untuk mengatasi permasalahan mengenai rasio penduduk. Itulah beberapa ulasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!